Jembatan Malanggo yang terletak di Kelurahan Malanggo, Kecamatan Rantepau, Kabupaten Toraja Utara telah diresmikan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Sudan Arif Fakrulo. Peresmian ini menandai selesainya pembangunan jembatan kembar yang menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Jembatan Malanggo yang menelan biaya total Rp21,6 miliar ini merupakan hasil kerjasama kedua belah pihak. Pemrof Sulsel menggelontorkan dana Rp6,6 miliar untuk pembangunan fisik jembatan. Sedangkan Pemkap Toraja Utara mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembebasan lahan bagi warga yang terdampak pembangunan jembatan Malanggo. Meski pembangunan jembatan ini sempat terhenti, namun berkat komitmen dan kerjasama yang solid, akhirnya jembatan ini dapat diselesaikan. PJ Gubernur Sulsel Profesor Sudan Arifakrullah mengatakan, ini merupakan bukti kekompakan provinsi dengan Kabupaten. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan merawat jembatan Malanggo. Rekan-rekan semua, hari ini kita menunjukkan kerja kolaboratif, kerja yang kompak, kerja yang tersistem dengan baik. Nah ini kolaborasinya apa? Kabupaten, Pak Bupati, Besar 10 jajaran menyediakan tanahnya. Provinsi menyiapkan bangunannya. Dan karena ini di tengah kota, harga tanahnya luar biasa. Karena ini persis di tengah kota, dan Alhamdulillah hari ini kerja kolaboratif ini bisa tampak nyata. Menggerakkan proyek ekonomi lebih cepat. Kepadatan jalan bisa lebih dikure, dan insya Allah kecelakaan lalu rintas bisa kita jaga, agar kita terjadi. Ini tugas pemerintah, kerja kolaboratif bisa kita mucikan. Sementara itu, Bupatitor Raja Utara Yohanis Basang menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dan dukungan Pemrof Sulsel dalam pembangunan jembatan tersebut. Yudi Kurniawan mengembarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.